Halo sahabat Jip, hari ini kita mau membuat IGTV yang terakhir di bulan Juni, yaitu tanggal 30 Juni 2021. Bukan terakhir IGTV kita ya, tapi terakhir di bulan Juni ini aja nih, di kanan-anehan hari terakhir di bulan Juni nih. Nah, ini kita ada kedatangan, tiga tamuan ya hari ini ya, karena kan kita emang hari ini lagi gak begitu banyak juga terima tamu, karena teknisinya semua nih, lagi pada habis di vaksin, tangan kirinya semua pada pegel. Kita mau lihat dulu nih, yang mau dikerjain dari mobil yang ini tuh nih. Dari mobilnya habis ganti kenal port ya, nah ini habis ganti kenal port borla yang full sampai ke tengahnya. Jadi dia dari tengah sampai ke ujung sini, ini udah kita pasang semua nih, port borlanya. Tuh, ini ujungnya yang mana bisa, kan kan itu barangnya selalih semua udah. Nah, kita lagi mengaksikan untuk nampasannya nih, kita cek juga nih semuanya, semuanya. Untuk bagian enjinnya, ini sudah kita tambahin, aki Optima ini sudah kita ganti dari aslinya, kita pakai Optima yang gelowin, yang kecil, yang kecil. Terus kita tambahin juga, kita injen, ini nambahin tanplas water power. Nah, ini juga bisa menghemat untuk pergantian filter udara, karena ini filternya tinggal cuci aja. Bisa orang sebutnya itu yang udah open filter juga nih, nah ini udah tinggal cuci, nggak usah beli lagi filter udara. Jadi udah menghemat lumayan, cek olisar base. Terus juga kita udah pakaiin koil dari rib. Ini koilnya dari rib, ini nampis, tiga di bagian sini dan tiga di bagian sana, ketiganya agak susah dilihatin ya. Ini sudah pakai juga nih, put, 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 put. Ini udah kita pakai Honda juga, kalau kita tutup, nanti kita gampang banget untuk bukanya. Dan dia nggak perlu pakai pegangan yang lamanya lagi, penahan yang lamanya, udah langsung otomatis tertahan sama Honda nya ini. Ini mobil unik banget, ini mobil yang ada ke mesinnya. Ini ke mesinnya lagi tidak copot, ini lagi kita bawa ke tempat. Nanti yang kembali tadi, kita pasang juga kan di ke mesin, pakai ke mesin yang model anniversary. Oh ini fender nya semua udah pakai yang model Asmi Dibil, body armor. Pangan belakang, kita pakai Asmi Dibil, body armor semua. Pannya sudah pakai kanati 37, ring 17. Verak nya pakai AEV, yang pintu black. Nah ini lagi, jalan apa nih Mas Ria? Pintu. Pintu. Pintu, ini lagi diserjain kolam pintunya. Nah ini untuk dudukannya, untuk pasir kayak gini. Ini nih, bagian paling penting juga. Sebenarnya disarankan itu dari, kalau udah nggak standar atau sudah ganti ban cadangan itu, harusnya kita sudah ganti, namanya tar carrier belakang nih. Atau wing carrier. Ini kita pakai kan tar carrier yang berlintara flag. Ini original AC SA. Ini bisa nopang sampai ban 40. Ini udah pakai electric juga. Ini mobil sebenarnya tinggi cuma 2,5 inch. Jadi kelihatan tinggi, karena dia fendernya ini, sudah pakai yang model begini jadi kelihatan lebih tinggi. Tapi tingginya cuma 2,5. Kalau kita lihat nih, ini yang tinggi 4 inch. Nah ini tinggi 2,5 inch. Ini jauh banget kan. Tuh, tapi ini kita lihat dari antara ban ke fendernya ini. Nah. Ini masih fender standar, harus ada gantian. Sama-sama ban 37. Tapi ini jaraknya jauh banget. Jaraknya segini doang. Karena ini perbedaan dari fender-nya aja. Maka 2,5 inch sudah bisa pakai ban 37. Asal fender-nya kita ganti yang modelnya yang lebih tinggi gitu. Jadi masih dapet pas buat main. Ini mobilnya salah satu anggota dari browser nih. Lagi kita lidkit 4 inch. Sekarang tinggal kita setting aja untuk penyamanannya. Semuanya sudah dipasang. Masuk ban juga sudah pakai barefooted. Kekurang 37 AT. Oke. Lidkitnya ini kita pakai. Lidkit Teraflake 4 inch. Dengan joknya kita pakai. Drafted Falcon. Yang 3.3 piggyback. Jadi yang bisa di-tel. Yang belum tahu juga bisa lihat di video kita sebelumnya. Sudah pernah saya tunjukin ya. Kalau yang belum nih, bisa lihat di sini juga. Nah ini yang 3.3 piggyback. Ini maksudnya yang bisa reservoir-nya stable juga nih. Bisa kita atur-atur klikannya sesuai dengan saudara. Kekerasan dan keempukan yang si pengendara. Jadi enaknya seperti apa. Morantannya tinggal atur sendiri aja. Dan itu sangat gampang banget kok. So, datingannya. Yang perdepannya. Pakai damper AFP yang premium. Ini juga original nih damper AFP-nya. Yang bisa kita pakai yang VR-12. VR-F4-12. Ini kalau ini original kan dia juga lebih jauh. Jaraknya antara keren-keren ke damper-nya. Jadi nggak harus tes tekan tiga jari yang tinggal. Jadi amat panas. Ini mesinnya. Mesin diesel. Tapi kita pasang ini. Tau-tau dari AFP. Dan kita lupa di bagian jari-jari ini aja. Tolong biasa. Di sini ya. Nah, supaya yang lebih tinggi. Ini saya nggak bisa buka mesinnya. Jadi ini boleh dibilang. Satu satu anti maling juga lah. Atau anti orang isengin. Nah, ini kan kabusnya sudah saya buka urunya. Saya tanya tapi saya nggak bisa buka mesinnya. Karena saya butuh kunci asli dari mobil ini. Karena dia pakai hood lock. Dan ini langsung. Ini harus bukanya pasti kunci asli dari mobil. Tapi di kontesnya. Nah, ini dia. Mesin diesel. Yang kita pasangin snorkel dari AFP. Jadi semua snorkel itu bisa kita pasang tuh. Mau mesin diesel 3638. Semuanya bisa kita pasang di mobilnya. Masal mau dimodifikasi ini ya. Sedikit-sedikit bagiannya. Nah, kita juga sudah pasangin kabel ground ke 9 titik. Ini barangnya. Sebagian sudah kita naikin. Ada beberapa juga. Sudah kita kirim ke si pemesanan. Atau kita kan juga terima PO atau Indian ya. Biasanya kalau kita sebut lebih enaknya ya. Special order dari kalau pakai mobil lah. Kebutuhan partnya apa. Kita cariin di sana. Kita masukin lah. Yang udah masuk udah kita kirim-kirimin. Bisa beberapa bagian sini aja nih. Nah, ini stoknya kita. Ini juga ada nih motor XP. Yang nyari motor XP. Ini pionier. Masih di stok semua di sini. Ini bagian sini ya. Ada velg. Black Reno. Ini ada track bar. Drag link. Long tarot di sini. Ini belum kita angkut. Nanti kita mau naikin semua. Kita bisa lihat barang-barang tarot kita di atas. Ini ada. Elite transmisi kita juga masih banyak. Karena untuk liter transmisi. Biasanya kita masuknya emang lumayan banyak sih. Karena kan itu kan pasti. Butuhin setiap pemakai mobil. Setiap kilo sekali. Nah, di sini adalah. Kalau saya bilang di sini adalah bagian ruangan suspensi. Suspensi. Karena untuk suspensi-suspensi semuanya kita simpennya di kamar yang ini. Nah, ini masih ada lift kit dari Fox. Bisa dipakai apa aja. Pairnya itu bisa dilihat. Pair prokom. Nah, ini kita masih ada lift kit metaclock. Ini metaclock ini lift kitnya sudah. Pairnya sudah pakai dua red core spring. Ini kalau untuk empat pintunya dia jadi dua setengah inch. Kalau untuk tiga setengah inchnya dia dipasang di dua pintu. Jadi sebenarnya ini lift kit metaclock ini sangat bagus. Karena pairnya juga ada Pair dua red. Dan bagusnya kan dia langsung membuat. Misalnya kayak dia tulis tiga setengah inch untuk mobil dua pintu. Tua setengah inch untuk mobil empat pintu gitu. Jadi udah enak banget nih jual metaclock nih padahal nih. Atau yang mau nyari lift kit dua setengah atau tiga setengah nih. Metaclock udah pas banget nih. Jadi mobilnya nggak usah dipusingin dua pintu atau empat pintu. Di sini kita juga ada lift kitnya GL nih. Ini masih ada lift kit GL. Masih ada dua set. Di sini untuk naik tiga setengah inch. Dan ini lift kit empat inchnya JK. Ini lift kit tiga inchnya JK. Ini arm-arm semua. Dan itu lift kit dua setengah inch dari traffic semua. Ini saya buka masker. Karena lumayan enak juga. Nah itu ada. Kita shock steer juga masih ada semua. Di situ dari traffic Falcon. Untuk yang drag linknya. Satu tiga per lapan inch. Atau satu per... Satu per lima per lapan inch. Semuanya juga masih ready semua. Ini juga barang belum kita susun ya sahabat cip. Biar nyaga perantakan. Di sini ada beberapa bagian dari barang-barang AF sih. Nah ini ada barang-barang AF. Kita juga masih ada beberapa bagian. Nah kalau ini bagian saya step semua. Ini kita masih saya step ANP atau yang elektriknya. Ini juga masih ready semua di sini. Damper ATP nih. Kita juga sudah ready stock lagi nih. Damper ATP untuk mangler JL. Ini untuk Jeep JL nih. Kita sudah masukin lagi juga. Jadi yang kalau mau nyari. Kita masih di stock. Ini apa nih? Oh ini AF. Untuk ini. Ini masih ada snorkel juga. Nah. Snorkel juga masih ada satu. Titipan dari punya customer. Di sini ada kap mesin. Dodge. Standart. Ben 37. Ini barang-barang JL semua. Nah ini barang-barang JK semua. Jadi sudah kita kode-kodein juga. Nah sekarang kita lihat nih. Lantai 3. Jadi lumayan juga ya. Duk naik-naik lantai ini. Nah di sini aja masih ada barang Teraflex. Dan ini velgnya. Velg Teraflex Nomad. Ini ring 17 x 8,5 inch lebarnya. Ini masih ada 5 piece nih. Jangan sampai kehabisan nih. Barangnya langka banget sekarang. Barang-barang Teraflex. Di sini ada borlah. Ini borlah ukuran 2,5 inch. Ini hanya muffler-nya aja. Ini muffler 2 inch dan 2,5 inch. Kita juga masih ready semua. High lift jack original juga masih ada. Kaca-kaca juga masih ada. Yang pastinya sekarang kita ada. Yukon drive shaft. Ya sebenarnya udah lama juga sih kita stop. Cuman jarang kita ini aja. Ini kalau nyari drive shaft Yukon. Kita juga ada ready semua. Untuk mobil Rubicon. Sport. Semuanya kita ready semua. Depan dan belakang. Bisa langsung cari di Pioneer Jeep. Itu borlah exhaust tip-nya. Yang ujungnya kenal port borlah. Ukuran 2,5 inch. 2,25 inch sih ini. Itu shockfox. Ini shockfox, shockfox. Ini shockfox yang 1,5 sampai 3,5 inch. Ini masih lumayan stoknya. Ini shockfox servo adjustable. Yang ukuran 1,5 sampai 3,5 juga. Disini bagian kaki-kakinya dari brand Synergy. Ini ada long tire road. JK, JL. Track part JK dan JL. Draglink JK dan JL. Semua masih ready disini. Ini ada band 35 AT. Juga masih siap diangkut. Peredam JL dan JK nih. Yang nyari nih. Waktu itu ini juga sudah masuk di Pioneer Jeep. Ini ada peredam JL. Yang 2 pintu dan 4 pintu juga sudah siap. Ini peredam JK nya 4 pintu juga sudah siap. Ini kap mesin semua. Ini bagian kap mesin semua. Nah ini beberapa ban-ban yang seperti ban-ban standar. Ban-ban titipan-titipan customernya Pioneer Jeep. Jadi disini semuanya aman. Gak ada barang yang hilang biarpun titipan. Karena kita juga bertanggung jawab ya. Untuk titipan orang itu. Berarti kan dia pecat sama kita. Nah itu kita susunin semua kok. Kita simpen-simpenin semua. Biarpun cuman. Gak tau ngambilnya kapan. Itu juga saya gak tau nitipnya. Mulai dari kapan. Tapi semuanya masih disitu. Ada namanya masing-masing. Kita mau lihat ke lantai 4. Ini untuk bagian gudang aksesoris. Dan ini kalau saya lihat pertama kali. Ini adalah. Seingat saya di sini. Masih ada side step dan kenal port-kenal port. Di bagian sini semua. Ini. Ini masih ada kenal port. JK. Yang. Ini JL yang kelimper nih. 2 set. Untuk JL yang kelimper. Yang 2 set. Tadi borla sudah kita pasang. Tadi di bawah. Ini injen yang warna hitam. JL juga masih ready stock. Untuk Jeep JK. Sudah. Lumayan masih. Dalam limaan. Ini grill untuk JK. Ini grill yang JK. Ini grill yang JK. Yang. Yang cinanya ya. Kalau masalah ini. Sudah beberapa sisa. Beberapa bagian. Ada lagi. Dan ini dia nih. Di sini pun masih ada. AMPGL Extreme. Ada. Ini Extreme. Extreme semua nih. Jadi nyari AMPGL. Masih banyak banget. Dan. Perlu. Juga nih kita. Mungkin infoin ya. Dari saya. Seharusnya. Untuk. Pemasangan elektrik itu. Mobil JL itu. Bagian untuk saya stepnya. Harusnya sih gak ngilang garansi. Cuma saya juga gak tahu. Kebijakan dari ATPM nya. Tapi selama ini. Untuk. Kita yang masangin sih. Belum pernah ada masalah ya. Jadi semuanya. Harusnya aman semua. Dan bisa kalau udah nisikan juga. Atau bisa langsung kita konsultasikan. Ke Pioneer Jeep. Kalau perlu nanya-nanya. Bisa langsung check aja ke salesnya. Ini untuk yang factory juga masih ada nih. Yang GL. Yang ini JK. Di keempat pintu saya step juga sudah ready stock. Yang elektrik. Jadi sudah. Siap diangkut semua. Ini barang-barangnya. Ini masih ada kayak. Ini sih. Ini skit plate nih. Ini skit plate nya. Bamper-bamper JK. Yang model Cina. Juga masih stock semua. Ada. Lantai lima nya udah gak ada. Udah habis. Cuma lantai lima. Yang sebagian sana itu masih ada. Cuman. Lada gelap. Jadi kita liatin yang di bagian gudang ini aja. Nah itu tuh. Tapi yang masang ke Nalpot itu dari orang jauh ya. Itu dari orang Tangerang itu. Itu customer lama banget sama Pioneer Jeep. Dari Tangerang dia selalu kesini. Kalau ngapa-ngapainnya selalu kesini. Dia pun mobilnya. Masalah sedikit atau apapun. Pasti dibawanya ke Pioneer Jeep. Dia adalah customer setia yang Pioneer Jeep. Bukan hanya sekedar customer. Tapi kita sudah nganggap ya. Kayak sudah. Temen lah. Atau. Temen lah ya. Terus sahabat sendiri lah. Karena kita juga bukan sekedar cuman. Jual doang sama dia. Gak konsultasi juga. Bisa ngobrol enak. Bisa sharing-sharing. Nah ini tadi kena put bekasnya nih ya dia nih. Nah ini untuk. Dipikir bekasnya. Mobil. Yang 4 inch tadi. Orang browser ya. Nah ini sudah beres nih. Mobilnya. Pemasangan. Yang pas remnya. Ini velaknya pakai fuel nih. Bannya BF Goodreads. 285. 75. Eh 70. 17. Nah ini nih. Ini. Yang paling benar kayak gini nih. Ban masih kecil aja. Ini udah diganti duluan. Ban dia sudah diganti ban. Dia langsung ganti ginian juga. Supaya ya nggak ngerusak pintu duluan di awal. Karena udah rusak. Kita kan. Biasanya kan agak sulit perbaiki. Memang kita ganti ini. Nah dia udah dari awal udah ganti. Gitu. Aduh. Dan ini juga orangnya nih. Punya 2 unit JK. Satunya 3. Eh 2-2 nya 36. Yang 38 nya sudah diganti ke 36 juga nih. Semuanya. Ini dia ada 2 unit JK nya nih. Ini orangnya. Emang hobby banget sama JK. Sampai semua juga dimodifikasi. Ngeliat orangnya nggak? Coba kita ngintip yuk. Nah itu yang punya. Tuh. Ini yang punya mobil 4 pintu hitam itu tuh. Nah ini. Ini. Ini namanya. Tagung nih. Ini jauh-jauh dari Tangerang nih ya Pak ya. Tuh. 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 Dengan. Dengan intake. Tuh. Tuhan. 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 mayonnaise. Tuhan. Gen intake. Bisa DM lewat IG Atau langsung chat kontak salesnya Atau kalau mau langsung lewat marketplace Bisa langsung ke official store kita Bli-Bli, Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee Jadi itu semuanya kita sudah official store Bisa langsung ya klik Langsung belanja disana akan kita proses juga Kita prosesnya lumayan cepat kok Untuk pembelian di marketplace Oke sampai ketemu di IGTV selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax